Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memutuskan akan memecah beberapa instansi menjadi beberapa bagian. Pemecahan ini merujuk pada hasil paripurna pengesahan 6 paket perda yang telah disahkan oleh DPRD setempat beberapa hari lalu. Dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Kamis lalu, 8 praksi menyetujui 6 paket ramperda yang telah diajukan oleh PMDAS tempat 10 hari sebelum pengesahan. Pemecahan beberapa instansi tersebut didasari dengan keputusan perda yang telah disahkan oleh lembaga legislatif mengenai perda tentang pemerintahan desa, pengawasan dan pengendalian usaha warung internet, pengelolaan sampah, pengarus tambahan gender, penyelenggaran pelindungan anak, dan perubahan keempat perda nomor 06 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Lampung Selatan. Ketua Badan Legislasi Nur Kofipah mengatakan, pemecahan ini sesuai dengan perubahan nomenklatur beberapa lembaga pemerintah non-departemen yang disertai dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerahnya. Maka dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah. Satu, pemecahan pembagaan pada dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi menjadi dua dinas, yaitu dinas sosial dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Dua, pemecahan dinas kooperasi, perindustrian, perdagangan, dan usaha kecil-menengah, yaitu dinas kebersihan dan pertamanan, dan dinas kooperasi, perindustrian, dan usaha kecil-menengah. Tiga, perubahan nomenklatur kelembagaan pada dinas pasar, kebersihan, dan keindahan, menjadi dinas perdagangan dan pasar. Empat, peningkatan status kelembagaan faktor perpustakaan, asib, dan dokumentasi menjadi badan perpustakaan dan asib daerah. Bupati Langusulatan kabarnya akan secepat mungkin membuat peraturan Bupati dan akan membuat penyesuaiannya. Ini juga menjadi kesempatan bagi SL4 untuk mengisi instansi yang baru. Satu hal yang baik, kita segera dapat penyesuaian, karena dapatkan kelesahan dari DPRD, dan ada kesempatan untuk SL2, ada kira-kira empat. Mudah-mudahan ya kita harapkan ya selama ini yang mungkin mempunyai kriteria yang baik, pada pejabat-pejabat promosi maupun yang sudah ada, ya kita harapkan lebih fokus lagi. Saya kira khusus mendapatkan masalah kayak misalnya di dinas sosial. Saya kira kan kalau dinas sosial, kaitannya sama bantuan-bantuan sosial, kementerian sosial, ya mudah-mudahan ini lebih fokus. Terus tenaga kerja, transmigrasi, ya mudah-mudahan dengan adanya lebih spesifikasi masing-masing dinas, sesuai dengan payung kementeriannya, mudah-mudahan ya dinasnya lebih baik. Ria TV Lampungku melaporkan.